Haral Karlovers, ketemu lagi di channel RK Group Di sini ada Honda Brio Tahunnya di tahun 2021 Ini Brio tahun 2021 Tipenya ada tipe terendah Yaitu tipe S, kita bisa perhatikan di sini Yaitu di Peleknya Ini peleknya, masih menggunakan pelek aleng Tapi ada covernya, warnanya di warna silver Ini sudah mendapatkan Beberapa upgrade ya, jadi kalau kita lihat Dari bodi, alias eksteriornya dulu Dari si samping Ada talang air Kemudian di sini juga, di pegangan tangan Ini sudah ada nih Ini gutnya ya Walaupun memang sedikit terkelompas Ya malum saja, karena memang ini adalah mobil second Nanti ada yang lebih huahnya itu, kita lihat di bagian interior Dari bagian eksterior Ini masih kategorinya mulus semuanya Dari sini, ya covernya semua ada Beber sisi depan, mampu belakang Pegangan, ini masih layak lah ya, masih layak dipakai Kemudian peleknya, masih menggunakan Pelek aleng, dan di sini Bannya masih bagus banget ya, tuh Masih bagus banget Bannya Kemudian di sini juga ada dapat mudguard juga di bagian sini Tipe S ya Dan di bagian depan, ini masih semuanya kategorinya Masih mulus lah ya Ada lampu juga di fender bagian depan Dan CPU-nya belum retract dan belum ada lampu di sini Melainkan di sini karena dia tipe S Nah ini dari tampak depan Tipe S ini mendapatkan upgrade dari segi eksterior Yaitu di bagian fog lamp Karena kalau tipe S itu kan nggak dapat fog lamp Dia mendapatkan fog lamp ya Ini ada fog lampnya Ini sudah di upgrade ya Kemudian lampunya yang model seperti ini Ada lampu kota di bagian sini Dari segi mesinnya Kita bisa lihat di sini Masih dalam kategorinya sangat bersih banget ya Tuh di dalam sana Kita lihat bersih Semuanya masih cukup bersih Terawat ABS-EB ini juga ada ya Walaupun dia tipe S Nah kategorinya cukup terawat di bagian mesinnya Untuk platnya Kita bisa lihat di sini Yaitu DA Ini transferan ya Dari Jakarta Saat ini adalah platnya di plat Kalimantan Selatan ya Dan ini Pajaknya di tahun 2027 lagi Dan ini Bulannya bulan 9 Nah model grill yang masih seperti ini Karena dia tahun 2021 Kemudian dari sebelah kanan Dari tampak kanan juga Ini masih kategorinya Mulus semuanya ya Tidak ada lecet yang bermakna Artinya di sini masih kategori Mulus semuanya Tuh Mulus semuanya tuh Kita akan lihat kemudian di bagian bagasi dulu Karena di bagian belakang ini Tipe S itu Tidak mendapatkan Spoiler sebenarnya Ini sudah di upgrade juga Dari depan tadi ada fog lamp Kemudian di bagian belakang ini Ada upgrade-an di spoiler Ini saat ini ada spoilernya Lembunya Hapmon stop lampnya Sudah LED di sini Dan kemudian Di sini juga Antenanya sudah Shackfin ya Antenanya Shackfin Ini sudah di upgrade Kemudian di bagian belakang Ini bagasinya Semuanya masih dalam kategori layak Ini bersih Dan Ini dia Joknya juga dapat sarung ya Ada sarung joknya Kita buka di bagian bawah Tetap mendapatkan ban serep juga Di sini Tuh bannya dunlop Walaupun pelak kaleng juga Karena memang di ETPS Semuanya pun masih menggunakan pelak kaleng Dari sisi bagian belakang Masih rapi Nah Ini kalau kita lihat Ini juga nih Pemper belakang ini Mendapatkan upgrade-kan Dari RS ya Tuh dari RS Yang model kayak Ini nih Kayak model sarang tawon dummy Dan di sini ada Empat buah Tanduk ya Atau diffuser-nya Sensor parkir Dua titik Ini adalah upgrade-an dari belakang ya Kemudian kita akan lihat Di bagian penumpang dulu Di bagian penumpang belakang sini Ini masih dalam kategorinya Cukup bagus ya Cukup bagus semuanya Masih rapi semuanya Masih kokos semuanya Dari semua Kalau posisi memang belum kita setting sih Dengan tinggi kami di 168 Kemungkinan nanti akan ke sini nih Atau segini lurusnya Kemungkinan Tapi cukup luas banget Masih dalam kategori ya Semuanya masih benar-benar bagus Di atas ada kotoran-kotoran dikit aja Tinggal dibersihkan Masih berfungsi semuanya Dan ini sudah diganti dengan LED loh Ini lampu kabinnya sudah LED Sebelumnya kan ini masih bohlam ya Sekarang sudah diganti dengan LED Terus kita akan lihat di bagian depan Nah dari sini kita bisa perhatikan ya Ini semuanya masih Ori semuanya Bawaan pabrik semuanya Tuh ini benar manual Di lima percepatan Nah ini ada upgrade lagi Di bagian interior Yaitu di bagian head unitnya Saat ini head unitnya Di sini kalau kita lihat ya Di sini head unitnya Sudah touchscreen Yang sebelumnya kan masih Analog ya Untuk tipe embryo seperti ini Tipe S apa lagi Dan kemudian ada perubahan lagi Alias upgrade kembali Yaitu di bagian Instrument clusternya Di sana kita bisa perhatikan Di sana ada lampu-lampunya Di instrument cluster ini Dan ada lampunya itu Berwarna-warni ya Itu upgradeannya untuk Dari sisi interior Nah Di samping ini head unit Ini juga ada upgradean lagi Jadi pada saat Kita coba mundur ya Nah itu adalah Kamera mundur Itu ada kamera mundur Disematkan di bagian belakang Itu ada upgradeannya lagi Intinya Dari sisi interior ini Semuanya Masih original Dan masih kategori layak Layak semua ya Keren tuh Dapat head unit Sudah dirubah Kemudian head unit Di sini ya Head unit di sini sudah dirubah Kemudian Instrument cluster sudah dirubah Modelnya ala-ala sporty Dan yang paling mencengangkan Ini Kilometernya Masih dalam kategori Angka yang sangat rendah Yaitu di 9000 aja 9000-an ya 9168 Pada saat Video ini dibuat Dan ini masih lama ya Matinya di bulan 9 2027 Masih lama banget Untuk kuncinya Dapat dua kunci ya Satu kunci Ada di sini Yang model remote Kemudian satu lagi Kunci di sini Jadi lengkap Semuanya lengkap Masih hidup semua Panjang juga masih hidup Kondisi juga Sangat bagus lah Kategorinya masih ya Dan mendapatkan Beberapa update Di Tipe S Nah sekali lagi Beganya yang berminat Dengan Brio Tipe S Tahun 2021 ini Bisa klik aja Di bawah ya Di deskripsi Karena Kontakt daripada Ownernya Ada deskripsi Nanti ketika Kontakt itu sudah tidak ada Berarti Brio ini Sudah laku ya Jadi segera mungkin Apalagi yang tahu Keiritannya Kenyamanannya Brio ini Jadi langsung aja Bisa klik aja di deskripsi Kemudian ada manfaatnya Dengan ada yang video ini Sampai ketemu waktu Salam RK Group